Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat ya Pada pembelajaran ini Ustaz Anul akan menjelaskan tentang Unsur-unsur iklan dan batik jemputan Yaitu ada pada tema 9 Subtema 3 PB3 Sumber iklan itu terbagi menjadi tiga Yang pertama adalah iklan televisi Yang kedua adalah iklan internet Dan yang ketiga adalah iklan radio Nah iklan di radio Merupakan salah satu iklan Yang dalam media elektronik Iklan elektronik merupakan media Yang teknologi elektronik Dan hanya bisa digunakan jika ada jasa Transmisi siaran Jadi iklan elektronik itu mengandalkan siarannya Nah setiap media elektronik memiliki Karakteristik yang berbeda Iklan di televisi sangat berbeda dengan iklan di radio Maupun iklan di internet Berikut unsur-unsur iklan yang ada dalam iklan televisi Iklan radio dan iklan internet Yang pertama unsur-unsur iklan di televisi Media televisi merupakan media audio visual Jadi media yang bisa dilihat dan bisa didengar Sehingga estetika yang dituntut Menyangkut indera pendengaran dan indera penglihatan Iklan televisi memiliki unsur tertentu Antara lain yang pertama adalah suara Suara dalam iklan televisi dapat berupa suara manusia Kemudian suara hewan atau tumbuhan Musik atau sekedar efek suara Yang kedua adalah gambar Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan Atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut Yang ketiga adalah gerak Gambar bergerak untuk lebih menarik perhatian masyarakat Jadi tujuannya gambar bergerak ini adalah Agar masyarakat lebih tertarik Lebih mudah dipahami Kemudian yang keempat tulisan Tulisan yang singkat mudah terlihat Sebagai penjelasan dari produk Jadi tulisan itu harus singkat, jelas, dan padat Sehingga mudah dimengerti Yang kedua Unsur-unsur iklan radio Iklan radio hanya terdiri dari satu unsur saja Yaitu suara Suara tersebut dapat berupa kata-kata manusia yang teratur Musik, efek suara, atau suara-suara yang tidak beraturan Maupun efek suara Jadi iklan di radio itu hanya mengenalkan suara Yang ketiga adalah iklan internet Iklan internet berupa pesan yang disampaikan kepada masyarakat Dengan tujuan untuk mengenalkan Mengajak, kemudian membujuk Agar halayak umum atau masyarakat Ikut pada suatu ajakan tertentu Yang terpasang dan bisa dilihat pada jaringan internet Nah iklan internet ini biasanya tidak hanya dari Indonesia saja Tapi juga dari berbagai negara Karena jaringannya adalah jaringan internet Nah unsur-unsur iklan internet ini hampir sama dengan iklan televisi Yang pertama adalah suara Iklan di internet dapat berupa video yang memiliki unsur suara Kemudian yang kedua adalah gambar Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan Atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut Yang ketiga adalah tulisan Tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk Gerak Baik gambar maupun tulisan dalam iklan internet Semuanya bergerak Gambar gerak dalam iklan di internet Berupa video atau animasi Jadi iklan internet ini hampir sama dengan iklan televisi Cuma tempatnya saja Kalau iklan internet butuh jaringan dan jaringannya itu luas Ya dari mancanegara juga bisa Namun iklan televisi hanya produk-produk yang ada di Indonesia Ciri-ciri bahasa iklan elektronik Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan iklan di media cita Yaitu komunikatif Komunikatif itu apa? Mampu menyampaikan pesan dengan baik Yang kedua adalah informatif Informatif itu artinya mampu memberikan informasi produk yang ditawarkan Yang ketiga adalah mudah dimengerti Dan diingat oleh masyarakat Menarik penertian Yang keempat adalah mengajak penonton Untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan Jadi bahasa iklan itu yang pertama adalah komunikatif Informatif Mudah dimengerti, dipahami, menarik penertian Dan yang terakhir adalah mengajak penonton Untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan Sekarang masuk batik jemputan Nah apa sih batik jemputan itu? Jadi jemputan, batik jemputan adalah suatu teknik Pembuatan motif di atas kain Yang dilakukan dengan cara mengisi kain Melipat kain dan mengikat kain dengan cara tertentu Sesuai dengan yang kita inginkan Nah kain yang telah diikat Kemudian dicelupkan pada larutan mizat warna Sehingga diperoleh paduan warna yang menarik Nah disini tidak Ada yang tidak melalui proses dicelupkan Tapi hanya disemprotkan saja itu ada ya Karena membutuhkan warna yang banyak Akhirnya disemprot saja Sesuai dengan warna yang kita inginkan Nah kain dengan motif jemputan ini Banyak ditemukan di daerah Surakarta Dan daerah istimewa Yogyakarta Proses pembuatan kain ini sangat mudah Dan hanya dengan mengikat kain Dan melakukan penjelupan pada januari Maka akan tercipta kain bermotif jemputan yang dibuat Yang dapat dibuat selendang dan lain-lain Ini adalah contoh motif batik jemputan Kemudian sesuai perkembangannya pada saat ini Kain jemputan sudah banyak dibuat pakaian Seperti duster, kaos oblong, bebaya, baju pesta yang mewah dan lain-lain Pada prinsipnya untuk membuat motif kain Dengan teknik jemputan adalah dengan Menentukan bagian yang ingin diberi warna Dan bagian yang tidak ingin diberi warna Jadi prosesnya itu ada yang dicelup Atau ada yang hanya disemprot jajah Nah ini adalah macam-macam teknik jemputan Yang pertama ini adalah teknik ikatan tunggal Jadi motif yang terbentuk dari ikatan ini Bentuknya adalah lingkaran bergigi Nah ini lingkaran bergigi Cara pembuatannya adalah dengan cara apa? Yaitu dengan cara menjungput dan mengikat bagian dasar air Nah kayak ini Nanti hasilnya akan seperti ini Kemudian yang B Teknik ikatan silang Ya ini Ini diikat dengan cara menyilang Nah motif yang dihasilkan adalah Seperti bola ledakan matahari Seperti bola Kemudian ledakan matahari Cara pembuatannya adalah Melalui Memulai membuat ikatan tunggal Ya ikatlah dasarnya Lalu Buatlah ikatan spiral menuju puncak Nah ini disilang-silang Sampai pada puncak Yang ketiga adalah teknik ikatan mawar ganda Nah ini Teknik ini akan membentuk motif pola ikatan konsentris Cara pembuatannya adalah dengan cara menjungput kain Seperti membuat ikatan tunggal kayak ini Peganglah dasarnya dengan ibu jari dan jari telinduk Kemudian Tekan kain diantara kedua jari itu ke bawah Kemudian diikat Nah ini Hasilnya akan seperti ini Kemudian yang keempat Teknik ikatan baris Teknik mengerutan dapat memberikan motif pola marmer Pada hasil akhirnya Cara pembuatannya adalah Dengan mengerutkan kain Kainnya dikerutkan secara tidak teratur Dengan satu tangan Kemudian yang lain memegangi bekas kerutan tersebut Ikat kain kuat-kuat Agar tidak terirai Nah ini Sehingga hasilnya seperti ini Kemudian yang kelima Teknik pengerutan Nah ini modelnya macam-macam ya Yang kelima ini pengerutan marbling Jadi cara pembuatannya adalah dengan mengerutkan kain Kemudian Ditali agar tidak terikat Seperti ini Kemudian yang F adalah teknik ikatan benda Ini Motif ini juga motif China spin Yang berbentuk pola lingkaran berulang Pola lingkaran berulang Kemudian lanjutannya adalah G adalah teknik mengikat benda Teknik mengikat benda ini Yaitu dengan dapat kita menggunakan Peripin program Atau mutiara yang di dalamnya Dengan penggunaan bahan pengisi Bermacam-macam bentuk ukuran Dapat menghasilkan motif yang tidak beraturan Tetapi unik ya Tergantung bentuk dalamnya ini tadi yang kita pakai Kemudian yang H adalah teknik jelucur Motif jelucur merupakan proses ikat yang lebih lama dan lebih rumit Ini lebih lama ya Cara membuatnya adalah dengan cara menjelucur pada bagian motif Kemudian diterut dan diikat Sehingga seperti gelombang nyamuk Kayak obat nyamuk Nah anak-anak Itulah penjelasan dari Ust. Nur Ust. 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 Jangan lupa solat 5 waktu Belajar yang rajin dan membantu orangku Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih